Ini merupakan tampilan awal pada website. Kemudian guru dapat mengklik ikon login yang berada pada pojok kanan atas. Guru akan diberikan username dan password ketika sudah melakukan pendaftaran melalui email pada website. Username dan password dikirim melalui email yang gunakan oleh guru ketika melakukan registrasi akun. Kemudian klik pada bagian aktifasi akun dan kembali pada halaman login website. Setelah login berhasil, akan muncul pemberitahuan untuk melengkapi data diri. Melalui menu profile dan klik OK untuk melengkapi data diri Anda. Pada bagian identitas diisi dengan baik dan benar. Untuk bagian identitas sekolah hanya dapat diisi sekali saja. Jadi, pastikan Anda tidak salah dalam memilih pada bagian sekolah. Unggah foto profile Anda pada bagian COOC file. Dalam bentuk PNG atau JPG dengan maksimal ukuran foto yaitu 5 MB. Kemudian klik menu simpan pada bagian bawah. Anda dapat melihat dan mengelola data siswa. Dengan mengklik menu data siswa pada bagian kiri tampilan website. Ini merupakan tampilan kelola data siswa dan Anda dapat menambah data mahasiswa secara manual. Dengan mengklik menu tambah pada bagian kanan pojok atas. Masukkan data siswa dengan benar dan sesuaikan dengan data di sekolah. Terima kasih telah menonton! Setelah memasukkan data siswa Anda dapat mengklik menu tambah siswa pada bagian bawah. Anda dapat mengklik menu I untuk mengetahui informasi dari data lengkap siswa. Ini merupakan tampilan dari menu I dengan menampilkan seluruh data siswa secara lengkap. Anda dapat mengedit kembali data siswa. Yang sudah ada dengan mengklik menu edit di samping menu I. Anda juga dapat menghapus data siswa yang sudah ada. Dengan mengklik menu sampah di samping menu edit. Anda dapat mengunduh file yang sudah Anda input. Melalui sistem dalam bentuk Excel dengan mengklik menu download file Excel. Anda juga dapat menambah data siswa. Dengan cara mengupload file Excel langsung pada menu upload file di pojok kanan atas. Sebelum Anda mengupload file Excel pada siswa. Anda dapat mendownload file untuk di-upload pada sistem. Setelah format data sudah di-download. Anda harus menyesuaikan isi data yang ada di Excel dan upload file. Anda dapat melaporkan perundungan yang dilakukan oleh siswa. Dengan cara menggunakan menu lapor perundungan. Lapor perundungan yang dilakukan oleh siswa dapat di-input dengan cara. Mengklik menu tambah pada pojok kanan atas. Anda harus mengisi data siswa tersebut terlebih dahulu. Sebelum mengisi data perundungan yang dilakukan oleh siswa. Setelah mengisi data siswa dan keterangan perundungan. Anda wajib mengklik menu tambah laporan. Terima kasih telah menonton! Anda dapat menambah log laporan yang dilakukan oleh siswa yang sama. Dengan cara mengklik menu kelola di samping menu I. Pada menu status Anda dapat memilih Start. Kemudian mengisi keterangan perundungan yang dilakukan oleh siswa. Dan mengklik menu tambah untuk pemberitahuan yang akan didapat oleh admin. Jika siswa tersebut sudah mendapatkan bimbingan dari guru maka. Status permasalah perundungan yang siswa lakukan akan berubah menjadi selesai. Jika Anda sudah selesai dalam memasukkan data siswa yang melakukan perundungan. Pastikan Anda sudah logout akun dari sistem.